Hari ke-75 Lelah sekolah dan ngeben seharian David tetap melanjutkan terapi berat di rumah Sungguh luar biasa Semangat untuk sembuh dari David Hari ke-75 setelah penganiannya menimpa David Ozora 19 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Banyak orang tak menyangka David sudah bisa seperti sekarang Yang melakukan banyak hal normal Hari ketiga anak adep kita bersekolah kembali Hari ini bukan seragam sekolah seperti kemarin yang dikenakan Tetapi David memakai outfit bebas Namun rapi Hari kemarin 4 Mei 2023 adalah hari yang melelahkan buat David Bagaimana tidak Setelah melakukan aktivitas di sekolah David dijemput ayah Joe dan mama Amel Untuk melihat langsung band metal kesayangan David berlatih Ini juga yang diimpikan David setelah bangun dari komanya Musai menonton keluarga kecil bahagia kembali ke rumah Untuk melanjutkan fisioterapi untuk David Pada malam hari David melakukan terapi Didampingi ayah Joe dan terapisnya Hal itu diunggah ayah Joe di akun Twitter pribadinya Kamis malam David melakukan terapi paling berat Yaitu latihan pusat keseimbangan Karena yang terjadi pada David Adalah cedera otak Yang menghilangkan keseimbangannya David masih belum sepenuhnya seimbang Namun sudah banyak kemajuan Bagi kita latihan ini nampak ringan Namun bagi David ini cukup melelahkan Itu diunggapkan ayah Joe sendiri dalam video tersebut Ini latihan paling berat nih Pusat keseimbangan Eh kalau udah, kalau udah stabil atau nampaknya Cuma spihan Satu Dua Tiga 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 Berarti poinmu sekarang setengah Terlihat David sangat telahan Dan beberapa momen Meminta untuk jeda istirahat sejenak Namun hebatnya anak ini Ia tak serta merta lari Dan memperhentikan terapinya Di sisi lain Jonathan Latumena atau ayah Joe Juga tak henti-hentinya memberikan semangat Untuk anak kesayangan mama-mama online ini Agar terus melanjutkan terapinya Dan bukan David namanya Kalau tak menilipkan candaan Di setiap sesi terapi Yang membuat orang tertawa Jangan ditutup ya Eh jangan lepas ya Oke Eh Abang Bangan Mau kerembang terus jombang ya harus kuat nih Doa Mau pake action match Lagi pak Eh Eh Itu berat banget ya 14 kilo Oke Tarun taruh pinggang Bukan pinggul yang kebelakang Pinggang nanti Oke Kayak tadi ini gak apa-apa Nanti yang ditarih bukan Awas Neko 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 Sungguh semangat yang luar biasa Remaja 17 tahun ini Tak pernah lelah menghadapi ujian hidupnya Meski lelah seharian Tak pernah mengeluh Dan tak pernah lari dari fisioterapinya Justru Tetap menjalannya dengan semangat Sampai selesai Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan berita kondisi David Hari demi harinya Selamat menonton!